Seorang remaja berinisial R cuma bisa tertunduk malu saat digelandang ke Malpores Metro Bekasi Kota, Rabu Siang. Pelaku ditahan karena menganiaya dua pelajar di Jalan Raya Brevard Hija, Harapan Indah, Kota Bekasi. Kejadian bermula saat pelaku batal menputsal melawan tim korban. Di tengah perjalanan, pelaku dihadang 30 orang, termasuk dua korban sendiri yaitu J dan A. Pelaku berbalik menyerang korban setelah petasan yang dilemparkan ke arahnya habis dan menemukan celurit di jalan. Ketika itu, pelaku berusaha mengejar korban berinisial J. Pelaku yang kesal langsung menyabatkan celuritnya ke arah punggung J dan A. Yang pertama itu berawal kan pada saat mau bermain kesal, ternyata pada saat mau bermain kesal ternyata batal. Ini kan antara sekolah yang ada di Jakarta sama sekolah yang di Bekasi. Nah pada saat mau bermain kesal batal, dan kemudian sebelumnya itu disecok dulu di tempat kesal kan. Gagang-gagang kesok, batal. Kemudian salah satu sekolah sudah menunggu di Jalan Bule Park. Sudah menunggu seorang sekolah yang buat lawan, ternyata batal. Terus abis itu ketika lawan itu pulang, disamperin lah sama yang sudah menunggu di depan itu. Dan kemudian dikejar, nah si korban kan dari pihak lawan terjatuh, dan kemudian mau diserang, nah akan seperti dari pihak si korban kabur, lari, dan menemukan si lurid di jalan. Kemudian diambil, dan kemudian langsung dia salah satu dari pihak lawan dibacoklah sama dia, dibacok berkali-kali. Di bagian mana? Di bagian kaha satu, di bagian kaki, di bagian cunggung. Saat itu, kelompok dari korban menyerang pakai petasan yang diarahkan ke pelaku. Akibat panik, pelaku berusaha menghindari, sampai akhirnya terjatuh. Karena kesal, pelaku langsung menebas kedua korban pakai celurit. Sampai korbannya terluka, dan harus mendapatkan perawatan rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351, dengan ancaman hukuman, dua tahun penjara. Sementara kasus ini, ditangani langsung Polsek Medan Satria, Kota Bekasi. Amarullah, Badar TV, Kasih.